Teruntuk kamu, seseorang yang telah mengajarkan saya, bagaimana cara mengartikan kata istimewa, walaupun saya dan kamu tak akan berakhir dengan kata kita. Benar-benar cegak, ketika mata saya mulai terpejam, sebenarnya saya tengah mencari titik temu untuk kembali bersamamu. Namun ketika saya buka pencuahan, lainnya sepotong kaca yang berdebu terpantung temu tapi masih terasa aku. Cegak, terasa kau lemu, oleh suara langit suara itu, kini memilih pergi dan mengabung. Rasa sesak yang pernah saya kirimkan lewat suara kamu. Kelas telah benar-benar menepi, maafmu sudah saya makumi, itulah mengapa sepi dan sunyi tengah memelukmu. Cegak, kata pojangga itu memang benar, bahwa ada sepasang rasa yang pernah bertemu tapi tak saling memiliki. Seperti halnya saya dengan kamu, berbeda penantian, meski berusaha mencari muara yang satu tujuan. Jenggah, sepertinya memang sudah begini jalannya. Tentang kota ini, Yogyakarta yang akan tetap terasa istimewa. Walaupun dahulu, istimewanya kota ini, saya artikan karena hadirnya dirimu dan restu sang waktu. Jenggah, kepergianmu membuat perasaan saya mengenal kata bernama luka. Tetapi di sini, kita tidak bisa melawan ketetapan sama skenario semesta. Kamu memilih untuk pergi karena memang gini-garis yang sudah diberi. Saya tidak akan menyalahkanmu kembali, apalagi menyalahkan semesta. Meskipun sebelumnya, saya sempat tidak bisa melibat penyataan ini. Rasanya saya kecewa, marah yang tak tak sudah. Jenggah, ternyata saya sadar bahwa dengan kepergianmu, saya percaya semesta akan membawa saya pada sebuah kisah yang lebih istimewa. Jenggah, terima kasih. Terima kasih untuk hadirmu di bumi ini. Terima kasih untuk tawa dan bahagia yang sudah mengungkapi. Terima kasih telah berkenan menelukiskan idahnya kota istimewa ini di dalam cerita saya. Walaupun kita sama-sama tahu, sebuah kedatangan hanya ingin melukiskan lagi kisah perpisahan. Ini memang terasa menyakitkan, dan kamu adalah seseorang yang telah membuat saya paham artinya belajar melepaskan. Bukankah, sebagian dari perasaan memang tidak selalu mendapatkan balasan? Dan aja enggak, saya sampaikan salamu pada sanggara stawa untuk putra akasanya bahaya di sana. Praha, hari di mana jenggah mulai meninggalkan kisah sinjanya. Gadis angka tujuh belasmu, ditang tahun.